musik karena aku juga selain pagi nah ini masih banyak lagi nih ada nah spesialnya disini itu spesialnya disini itu kita bisa berinteraksi langsung dengan reptil beda dengan zoo lain reptil gitu jadi ini kan zoo yang mengkhususkan diri untuk reptil oh betul untuk edukasi anak-anak itu bagus banget sih ya betul jadi kita memperkenalkan nah kenapa 80% Indonesia kita memperkenalkan produk knowledge dari Indonesia sendiri jadi ini orang yang tau kesini tuh bakal dia tau kalau di Indonesia itu juga ada rakyat-rakyat aneh adit taunya kura-kura darat itu dari mana aja? setahu saya sih kayak Jalapagos Aldabra itu dari luar negeri semua kayak Sulukata yang lomba-lomba sebenernya di Indonesia ada ya? ada bisa dibuka bisa dibuka ini ini binatangnya tuh berceceran loh gila ini yang mau rekreasi aja anak-anak tuh wajib kesini deh orang tua tuh di weekend kita kesini apalagi ya kalau kesini tuh spesialnya kita ada tour guide-nya loh kita diajak detailing di semua wah ini ada dua kura-kura sekarang di dalam hahaha ini kura-kura apa ya? nih wih nah ini kura-kura wih ini Indonesia semua ya? bukan yang ini asli Indonesia ini asli Indonesia yang hitam ini dari Amerika oh yang ini dari Amerika nya tapi itu yang kuning tuh dari Indonesia juga oh itu dari Indonesia juga undemani ini itu yang itu yang Wah, ini lucu banget ya dengan ini, ini daerah mana ya punya ini, ini minoria emis ini dari Sumatera Sebenarnya, kan orang-orang tuh gak tau nih, ada di Indonesia tuh punya kura-kura darat, kita punya dari minoria emis, indotaxuduforsteni Gitu ya, ini bisa besar lagi ya? Masih bisa besar lagi dikit, maksimumnya itu 50 cm Ini tuh berapa cm ya kira-kira ya? Kurang lebih sih 45 cm ya 45 cm, nah dan makannya dia sendiri itu apa ya? Kalau untuk jenis tortos itu kan dia biasanya makannya sayur-sayuran sama buah-buahan Nah kalau di sini sih kita kasihnya 4 sehat 5 sempurna 4 sehat 5 sempurna itu apa ya? Enggak sih, bercanda Aku kira dikasihnya omega 3 Enggak, jadi kita men-supply makanan yang memang bagus untuk dia Contohnya nih, kita kasih sayur-sayuran yang mengandung serat Kita kasih juga protein, kita kasih juga makanan yang mengandung air, contohnya papaya Oh papaya Jadi lengkap kita kasih mereka makan Oh jadi pencepannya juga bagus Pencepannya juga bagus Ini di sini jujur ya, ini keren banget kayak tempat santai gitu ya? Ya ini memang interaction zone kita bilangnya Jadi di sini nih spesialnya kita tuh ada di sini Ini aku jujur lihat kebun minentang tuh Ben nih loh Ada kurang-kurangnya ada iguana Ini tuh lihat tuh kalian bisa lihat tuh ada dinosaurus lagi jalan Setelah ini Setelah ini jalan Sekarang ini ada tamu nih, tadi dia jalan-jalan Setelah kita ajak ngobrol bareng, tamunya cantik kok Nih di pangkuannya cimung Wah ini jenis apa ya? Ini Faranus Salvatore juga Oh Salvatore juga Nah waktu ini kan tadi cepat nge-review tentang yang gede tuh Oh Nah itu kan dari mana? Itu dari, mana ya lupa? Dari Jawa kan Dari Jawa Ini dari Sumatera Oh ini Sumateranya nih ya Warna lebih gul Dan lihatnya motifnya Ini bulat Udah motif-motifnya Ya lebih bulat-bulat gitu Ini udah sering interaksi Gigi aman ya Ya aman Jadi kita di sini tuh memberikan yang sesuatu nyaman, aman, dan tentram Oh nyaman, aman, dan tentram Ingat tuh Jadi kalau aja anak-anak gak usah takut Biar anak-anak juga tahu Yang mana sih yang berbahaya, yang mana enggak Jadi pengetahuan anak-anak itu lebih tinggi gitu Ini keren loh ya Dia nyantai aja loh ada orang sebesar kita nih Kaya kerja Dia gak takut, santai aja Malah tuh lihat tuh Dia berpose Lihat jangan-jangan ke kandang kura-kura tuh lihat tuh Dan dia tuh berteman baik dengan iguana-iguana disini Oh Jadi gak tarung gitu dia Iya Hmm Itu keren loh Kalian sepatut kesini lihat Karena ini pemandangan yang jarang ya Coba lihat tuh ada kura-kura barengan sama Liza tuh Nah disini aku mau ngusik tahu Ada kura-kura air es di Indonesia tuh Ketif banget nih kayak Likimung ini seketif ya Tuh Tuh kalian lihat tuh Aku sampai kaget yaastu Alhamdulillah Ini jenis apa ya? Batagor Bonung Nah kenapa itu namain Batagor Wah nama sinis aku kira Batagor itu kan makanan yaastu Iya Kayak Makanan Bandung yaaastu Iya makanan Bandung itu tak kira Kayaknya setiap menyebutin nama ini Masa lampar gitu Aku kira tadi karena nama dia Batagor makanan khas Bandung Tak kira lokasinya dari asli Bandung Dia dari Sumatera Oh Sumatera Sumatera Ini maksudnya bisa besar lagi yaa? Masih bisa besar, dia bisa sekitar 1 meter Set Nah kalian disini tuh wajib disini ya Karena ada yang spesial disini Aku gak mau liatin biar kalian penasaran disini Kayaknya sih menurutku ya ini Dari Adit Boba sendiri Kayaknya only one nih Kebun minatanku jarang banget ada ini Mungkin disini ada ya Yang gak ada itu Soalnya ini termasuk Kita sih bisa bilangnya The first in the world The biggest Oh ini tuh The first in the world The biggest Pertama di dunia yang terbesar Tuh Dia tuh spesial banget Dia kuno-kura air ya Bisa di dagat juga sih Bukan, bukan terbesar sih Spesial karena warnanya Tuh Karena spesial karena Warnanya juga Ya impian setiap Setiap Keeper Keeper Hewannya Turtle lah Hewan-hewan air Seperti itu emang Kalian Saya hari sampai terbuka Kamu Kamu punya AST 60 ya gitu Belum tentu bisa punya yang ini Ini Gak semua orang Walaupun anda Se Se Apa saya bilang Mau anda hebat Saktilah Belum tentu Anda bisa punya Karena ini anugerah dari Tuhan Tuhan juga ya Spesial banget Itu nanti Yang jadi Sebenarnya saya pengen lihat Itu ada kesini Tapi itu Spesial untuk kalian Harus datang kesini ya Ini Lokasi Komplet Dan nama tempat Biar orang tahu nih ya Tadi kan kita dah show dulu Nama tempatnya Bali Reptil Park Bali Reptil Park Itu Aku sih gak tahu nama jalannya Ya Nah Clownya sih Kita cari Bali Reptil Park Kita pas berada di sampingnya Bali Reptil Park Satu tempat pakai dengan Bali Reptil Park Itu jadinya nempel ya Keren banget loh Ini mungkin masih bisa ada lagi ya Masih ada lagi Ini masih Kita masih banyak Polisi-kolesi di luar Dan Kita tuh punya Disini tuh Bisa digunang Yang terbesar di Bali Terbesar di Bali Terbesar di Bali Ada salah satu Hewan yang terbesar di Bali Setiap dulu pasti punya Cuma Yang terbesar ada disini Cuma yang terbesar ada disini Penasaran kan? Ayo kita lanjut Tidak cepat Tidak cepat Tidak cepat Nah ini Buset Ini ada Saya dan Kimung jadi satu Tapi diteruh di kolam Wih Wih Ada lagi yang lebih gede deh Masa? Gila Ini buaya loh Buaya darat ini Hehehe Masih ada yang lebih besar lagi Besar lagi dikit sih Oh ini besar lagi dikit Itu bayangin dong Ini aja udah gede Ini ada yang lebih besar lagi dikit tadi ya Mungkin kakaknya Hehehe Mungkin Mungkinnya saudara yang terpisahkan Saudara yang terpisahkan Yuk kita langsung aja lihat ya Yang mana sih yang terbesar itu Ini Enak banget ya Kalau kalian kesini tuh ya Berasa gimana ya Tak bilang ya Kalian tuh ada di hutan Tapi ada hewan-hewannya Terus disini tuh Desain itu kayak Kerajaan kuno Sistem itu kayak gini ya Kerajaan yang pelihara hewan Hehehe Kayak animal kingdom ya Ini ada prasunus kompet juga sih Ini bagian monitornya Oh disini jenis monitor Kalau kalian kesini itu Nanti disitu ada Kayak gini ya Labirin disini ya Ada disitu masuk goa lah Ada jalan-jalan kayak Ada Dari sana bisa Dari sini bisa Kita sambil jalan-jalan Disini bagus banget Partnya ya Klasik Kayak Unik dan Kayak Hutan-hutan di Kita memang desainnya tuh Kayak hutan pedalama Hmm Hutan tropis Hutan tropis Tapi ada kandang Ada kandang-kandang hewannya Hmm Jadi Biasanya kalau Cuaca padahal Musim panas gitu Setengahnya disini tuh adem Oh Karena angin tuh Ada Terus hijau Wih Tuh Tak usah takut Mau panas sekali kalian tetap sini Itu adem Karena dijamin Ini pohon udah jadi genteng Ginteng-genteng alami Angin-angin tuh masuk dari Selah-selah pohon ya Jadi adem Nah kita lanjut lagi jalan ini Perjalanan Yang pasti ini Di daerah Di monitor Itu Bervarian warna Wih Banyak warna ya Jenis monitor Kayak kan tadi kita lihat pertama itu Ya Tapi warna lebih macam lagi Lebih macam lagi Ini banggarnya Ini banggarnya Ini Si banggarnya Hehehe Keren ya Alami banget ya Suara Jumat air Eh Lihat ya Ada sungai yang kita lewati Ada air terjun Ada air terjun juga tuh dari pohon Tuh Kalian pasti kaget ya Karena disini ada Godzilla Dikandangin Kalian lihat nih Buset Ini yang terbesar ya Ini yang terbesar ya Yang terbesar ya Mencuk aminnya sih kurang tahu ya Ini jantan banget Tapi ini agresif banget Oh ini agresif banget Wih gila getih banget nih Sekitar berapa meter nih ya kira-kira ya Mungkin tiga meter lebih ya Tiga setengah mungkin ya Wih tiga setengah meter loh Karena kita gak berani buat masuk langsung ukur tasinya berapa Iya Tapi ini saya jamin kalian kesini Mesti lihat nih gila Wih Sebenarnya sini ada Kalau mau Disini tuh ada kayak feeding krokodil Oh ada feeding krokodil Itu biasa Kalau kesini tuh di jam-jam berapa ya ada feeding krokodil Nah kalau feeding krokodil itu sesuai permintaan tamu Oh Boleh nih Mungkin Sudah ada permintaan tamu dan itu Artinya ya Ada 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 bayar Karena kita Kita disini itu bayar buat ngasih mereka juga Karena kita pengen lihat dia makan Dan kita otomatis bayar makanannya dong Gitu Walaupun mereka ini udah dikasih makan disini dengan Sepuasnya mereka makan disini Tapi kalau kalian ingin melihat Shownya langsung dengan Itu bisa ya Bisa Dan bisa Kayak mereka tuh bisa lompat Dan ini kan Bisa lompat Ya kalau tuaya itu bisa lompat Bisa lompat Tuh Tuh Gila Kayaknya itu dibuat kill disini Oh gitu Weh Feeding krokodil lain Aku jarang loh Itu gak pernah lihat malah Gila Ini kalian bisa lihat tuh detail si Jumbo ini Kita namain dia Kimung 2 Tuh 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 Meku ini langsung lewat aja, langsung lewat sini, langsung lompat sih tapi ya ada anak buaya sih ini keren banget lu, ada kayak gini ya ini, ini kalau kesananya, lu aman ya? aman ini kalau kesini, wajib foto ya, gila lihat lu, komodo lu nah, teman-teman, kalian kan tadi udah lihat nih, aku jalan-jalan keliling itu lihat banyak banget ada hewan disini, makasih juga buat Bliqimung sudah menjadi tour guide, nanti kalau kalian kesini pasti ketemu sama Bliqimung, karena dia akan menjadi salah satu tour guide disini ya, jadi kalian akan tahu mendetail sekali loh oke, gila emang tempatnya ya, emang recommended untuk keluarga, apalagi anak-anak untuk interaksi sama hewan itu sangat penting sekali loh, karena jarang ada kebun bunetang yang berani ngasih langsung bersentuhan dengan reptil dengan produk nulis sih mereka oh oh, apalagi mereka kan agak sedikit pelit dengan touching hewan-hewan mereka itu lah dan disini aman, pokoknya kalian tuh wajib sini ya, ini di daerah Batu Bulan, pokoknya kalian search aja Bali Beer Park, ini bersebelahan banget, pasti gak susah banget nyarinya ya juga, apalagi kita udah ada titik kok, di cara jauh di map, Bali Reptil Park, oh Bali Reptil Park itu udah ada di map, kita punya social media juga oh punya social media juga, nah, kita bisa nanti kita isiin di deskripsi di bawah ya, social media nya, jadi kalian bisa, mungkin ada website nya juga ya, mungkin ada website nya juga, oh website soon, oh soon itu, website soon, akan ada, dan nanti kalian akan, ini resmi akan di launching ulang lagi, lebih pasti lebih lagi dan lebih lebih kita akan ada sesuatu yang baru nih, pasti itu, disana tuh kan ada, ada satu kandang itu kosong, gede tapi nanti, apa namanya, akan ada gede juga disana, itu akan ada sesuatu yang baru disini yang spesial lagi, spesial banget pokoknya nah, kalian wajib nih, karena lagi bentar akan launching, jadi pasti banyak ewan-ewan yang Indonesia yang unik-unik, nah, mungkin yang di luar juga ada beberapa sedikit ya, mungkin nah, itu kalian bantangin terus ya, channel Adit Boba, pokok A, nanti next kita keliling-keliling lagi, jangan lupa subscribe ya nonton, makasih ya, yang udah subscribe, thank you pokok A, kita ketemu lagi, yuk bye, ucapin selamat dulu buat teman-teman, daaah sub indo by broth3rmax